Intro Menjelang detik-detik panggung kapan, denger-dengar atau menurut kabar yang berseliuran di media itu katanya si Ye Junior ini belum datang Atau masih isoman, padahal kan sebelumnya sudah ada pemanggilan ke Baris Krim Polda Jabat Dan itu masih tertunda pekerjaan polisi ini, tapi kenapa sebab saksi masih isoman? Padahal kita tahu ya dalam beberapa hari yang lalu ada yang joget-joget, sedang tiktokkan, lalu bagaimana? Nah, pertama dinonaktifkan, kemudian sudah dibuka kembali kolom komentarnya Oke, sepertinya dia juga sudah, maksudnya gini, tenang gitu loh, menghadapi mungkin komen-komen sinis dari depizen atau apalah Seseorang yang melakukan seperti itu, pastinya ada kesiapan ya, kesiapan mental, itu maksud aku Nah, jadi kita mau lihat energinya, kita akan tarik energinya melalui sebuah kartu yang bernama Tarot Kenapa Tarot? Karena Tarot adalah kartu yang bercerita Jadi tidak ada hubungannya dengan klik, tidak ada hubungannya dengan mistik Dan tidak menyebabkan Anda jatuh di dalam kedosa Dan tidak akan menyebabkan Anda terlempar ke neraka Tetapi jika memang tidak perlu atau tidak menyukai, silahkan skip saja Karena hidup itu adalah pilihan Yuhuuu Anybody home Semoga kita disenari oleh kasih dan cinta Dan buat kalian yang baru pertama kali kesesan Apa yang terdampak di channelku ini? Aku si pembisik kartu, aku tinggal di Belanda dan di Thailand Dan buat kalian yang sudah sejauh ini Kesesan dan terdampak di channelku berkali-kali Terima kasih Dan banyak cinta buat kalian semua Hari ini kita mau lanjutkan tentang kasus subak Oke, sementara kasus ini masih muter-muter gak jelas Meskipun polisi sudah berkerja keras Nah, jadi youtuber juga berpikir ya Harus berpikir bagaimana untuk meng-create atau meng-up kasus ini Which is itu, kami mungkin sudah mengambil dari data-data yang lama Dari stok-stok yang lama dikeluarin lagi Diperbarui lagi Juga kami melihat dari perkembangan-perkembangan yang terjadi Nah, jadi ada apa sebenarnya denganmu? Ye, junior Dan kita juga mendengar katanya isoman Kita mendengar katanya didatengin Kalau didatengin, aku rasa enggak loh ya Karena polisi itu kan pasti adalah alat negara yang profesional Ya, kalau menanyakan ya Kenapa tidak datang Dan memastikan apakah dia sudah sembuh Atau sudah bisa datang Itu bisa terjadi Tapi kalau polisi nanyain Untuk melengkapi BAP Aku rasa polisi adalah alat negara yang profesional Pasti orangnya harus datang Ya dong Nah, jadi Kita mau ini aja ya Kita mau cari tahu di kartu tarotnya Jadi kan polisi itu sudah gercep ya Cim ya Paling gercep lah pastinya Kenapa ia tidak datang Ya Oke, jadi Benar enggak sih dia itu enggak datang gitu loh Kita mau cari tahu di energi kartu tarotnya Oke Kalau dia datang artinya positif Kalau enggak datang artinya negatif ya Agak susah loh di ini Bisa fold Oke Iya Memang dia tidak datang Oke, pastiin lagi ya Ya Tetapi meskipun tidak datang Ada sebuah penjelasan ya Kenapa dia tidak datang Oke, jadi gitu Energi kartunya Nah, terus Kenapa dia enggak datang Nah, itu Kenapa dia enggak datang Nah, jadi kita agak Dia agak bingung juga ya Enggak datang Lagi isomang Tapi Kok Kalau dilihat dari Channelnya dia Dia seperti enggak ada beban Gitu loh Ya kan Jadi kenapa dia tidak datang Jadi kenapa dia tidak datang Nah, disini sepertinya dia itu Kayak pengen Gimana ya Gak mungkin lah ya Namanya orang Gak tertekan Ketika kita ini Atau kita Kita sendiri lah ya Kalau kita mendapatkan Sebuah Apa Cibiran Ini bukan sebuah ya Tapi banyak ya Masyarakat Indonesia ya Dan sepertinya disini ada sebuah Kayak Gimana ya Dalam hatinya itu ada sebuah Pemberontakan gitu loh Ada sesuatu yang pengen Blow up gitu loh ya Karena apa Karena netizen ini Gitu Nah, jadi Madang Suki itu Memang bahagia ya Dimana G Senior Dan G Junior ini Sudah kembali bersatu Ya dong Sesuai dengan Pesan dari Almarhumah Ya Lewat aku Pada waktu itu Sudah lama ya kan Pesan arwah Ibu Tuti Tetapi Yang disini Kayaknya itu Get lost Get lostnya itu gini loh Seharusnya Ketika mereka bersatu itu Ada sebuah upaya Menjadi satu wadah Ya kan Disitu ada Ayahnya Ada anaknya Membuat Atau ya Ya Membuat vlog Bersama Keluarga Ibu Tuti Terus Kemudian Misalkan Mengundang dikih Ya Terus Mereka berbincang Disitu Apa Sejauh apa Ini yang sudah Kita lakukan Untuk kedua Almarhumah Kayak gitu Jadi intinya Membuat sebuah Perkembangan-perkembangan Yang sudah mereka Lakukan Jadi maksud Madang Suki itu Mempunyai sebuah Wadah untuk keluarga Ya Daripada Membuat vlog Tentang hal lain Atau konten yang Diluar Dari Ini Ya Jadi Alangkah Baiknya Memberikan Sebuah Kepajuan Atau Gebrakan Seperti Videoku yang Mungkin kemarin Aku bilang Awakening Ada sebuah Perubahan Jadi Orang-orang Yang terlibat Disana Mungkin Ibu M Juga Di Diikut Sertakan Namanya manusia Ini Kita gak lepas Dari dosa Aku pun begitu Gak ada manusia Yang lepas Dari salah Ya kan Tetapi kan Dengan Misalkan Disana Apa Acaranya Yang Amel Aja lah Itu kan Sudah bagus Diduga Sama Orang-orang Lain Masih ada Dugaan-dugaan Liar Dari Opini-opini Masyarakat Yang inilah Yang itulah Yang penting adalah Nawa itunya Kemudian Mungkin Memberikan doa Ibu M Memberikan doa Khusus Buat Ibu Tuti Ya kan Mungkin disitu Mengatakan Apa yang sudah terjadi Maksudnya Ini kan ada Satu suami Seringnya dua Mungkin disitu Menjelaskan Terus minta maaf Karena Seperti ini Ya Jadi Gimana guys Itu Kita kan Memang sudah Merasa impati ya Di dalam Di dalam Masalah ini Ya Dan Simpati itu Bukan diberikan Oleh masyarakat Gak akan datang Serta-merta Gak mungkin itu Simpati itu adalah Sebuah effort Sebuah usaha Benar gak Ya Ketika Kita bersimpati Sama orang Itu dasarnya apa Gitu loh Nah Kalau tiba-tiba Ujuk-ujuk Gak ada sesuatu Yang dibuktikan Atau diusahakan Terus masyarakat itu Menjadi Menjadi apa ya Menjadi Simpati Itu kan Gimana Nah Jadi Maksud Madem Suki Seperti itu Baiknya ya Baiknya Karena Ya sorry Mau gak mau Kayaknya kalian ini Kemana pun Seperti disorot dengan kamera Jangankan tiap hari Sepertinya Tiap detik Apa yang kalian lakukan Ini akan menjadi sorotan Selama Kasus perampasan Nyawa Ibu dan anak ini Belum ada kejelasan Benar gak Ya oke Jadi gini Sebenarnya Madem Suki itu bisa Ngomong Menganalisa Ini kan analisa kita Sebagai orang Orang awam ya Apalagi Sesama wanita Ya toh Nah aku sebenarnya Gak perlu Seperti ini gak perlu Ya Karena apa yang Kartu ini keluar Itu semuanya ada Di pikiran aku Gitu loh Nah Tapi kenapa sih Madem Suki ini Membawa-bawa tarot Karena Ini Ya this is my work Ini Ini belong Together with me Gitu Jadi kalau ada yang bilang Aduh Itu tarot Itu gini-gini Musrik Blablabla Aku bisa Menganalisa sesuatu Ngomongin sesuatu Tanpa melibatkan ini Tapi kalian mau apa enggak Kan gitu Ya kan Ya sekarang mau apa enggak Oke Tapi Inilah aku Ini ciriku Ini style aku Jadi suka gak suka Ya terserah aja Ya kan Kalau dianggap Apa ya Musrik Ya terserah aja Jadi Itu gak Gak masalah Buat aku Kasus ini harus Segera mempunyai Jawaban Ya harus punya ending Kalau enggak Begini-begini aja Gak selesai-selesai Kita akan Kita akan capek Ya muter-muter soalnya Jadi Finally Kita tetap berdoa Untuk kasus Prajapati ini Agar satu persatu Youtuber Tidak melalami kebosanan Karena ini PR Udah cukup Membosankan Ya PR ini Udah cukup Membosankan Buat kita semua Dan buat kalian yang punya Masalah Silahkan datang Ke madang kecil Buat kalian yang punya Kepentingan Untuk masalah-masalah kalian Atau kalian mau Terapi Secara holistik Atau kebatinan Mungkin itu Karena trauma Masa kecil Atau trauma-trauma lain Atau hal-hal lain Yang nanti kita Dibicarakan Oke caranya bagaimana Caranya adalah Silahkan melihat Di deskripsi Oke kita doakan Agar apa yang Kita harapkan Sesuai dengan janji kepolisian Akan cepat dirilis Kasus ini Dan membuat kita Bisa lega Finally Begitu aja Zen, dog, and light Salam jaya